Yang dimana bikin nanti Brody sesuai prediksi kita satu Satu lagi apakah Chowhead bakal muncul di game pertama kali ini Tapi ternyata Florin yang muncul Ini bakal banyak banget bantuan heal dari Florin Terutama early game nya dia bisa ngasih item ke arah Hayabusa maupun Brody Tergantung siapa yang bakal digangguin di early game nya Itu yang bakal membantu dia untuk memberikan damage tambahan juga Kita tunggu sampai level 6 nanti ya Dan sementara itu satu player terakhir dari Asamji SMG Ruby masih flex juga nih Dia bisa berada di salem bisa juga menjadi romernya Nah loh Ini gold laner apa romer nih kok Cukup fleksibel tapi kalau ngeliat yang kayak gini sih Kayaknya Ruby bakal jadi romer sih Pak Pulung Menurut Collius ya Tapi kita bakal melihat aja karena kalau sana Ruby jadi romer Maka dia bakal ngambil satu gold laner nya kali ini Yang bakal berhadapan sama Brody Dan ini kayaknya formasi 122 sih Pak Pulung Nah kan Granger Granger ternyata untuk gold laner nya Oke Baiklah kalau begitu ya teman-teman semua berarti ini Inilah dia game yang pertama antara R.R.Kihoshi Melawan SMG Masih bersama caster kesayangan kalian Yaitu Collius dan juga Pak Pulung Dan kita adalah combo Ling-lung Yung Pak Yung udah langsung dilempar saiko agresif ya Awal game seperti ini Karena dari early game nya dia mau coba untuk menangin laning phase nya nih Pak Pulung Dari seorang saiko otomatis jika dia clear lane duluan Nah dia bakal bisa follow up langsung ke arah Little Wonder bersamaan dengan Chlorine Sedangkan dari Zayn Senpai dan juga Win yang sudah mulai hadir Langsung pengaruh Little Wonderers mencoba untuk mengaruh Town Rose nya Tapi ternyata siapa yang berhasil didapatkan Karena Skylar juga langsung datang ke backup dan First Blood Langsung didapatkan oleh R.R.Kihoshi Hal yang sangat baik berarti didapatkan di early game seperti ini Tadi Lancelot berangkat dengan menggunakan purple buff nya Oke berarti untuk beberapa saat ke depan akan ada mana yang cukup poros dari Lancelot Dan mungkin tempo permainannya akan menurun dari SMG Tapi di atas Esmeralda dan juga Babang Thomas Waduh masih mundur aja nih Pak Bener 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 apalagi Lancelot adalah jungler So ini untung banget sih bagi R.R.Q untuk mendapatkan junglernya dari SMG Karena memang dia menghambat untuk farming rotationnya ya Farming pattern yang dimiliki oleh seorang Win Dan diharus sedikit lebih terlambat dibanding junglernya R.R.Q Sedangkan di Senasi bertemu dengan XP dia Masih colek-colekan aja tapi Albert cukup agak simp banget Shadow Kiru dikeluarkan dan akhirnya Same same point pun harus tertakedown Wow Albert berhasil mendapatkan satu point killnya Menambahkan lagi dari XP dan juga pundi-pundi gold yang dia milikin Farming lagi, santai lagi Mundur lagi semuanya sementara smooth Memang sudah masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh R.R.Q Tapi kalau dia terlalu berani untuk maju ke bagian depan Dia hanya seorang diri dan bisa aja masuk ke dalam lubang yang berbahaya Tapi 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 Pak Pulung Apa itu? Tartal sudah mulai hadir di land of dark Terlihat dari SMG sepertinya Lancelot sudah mulai mencoba untuk setup Karena dia berada di posisi Tartal Kalau sandanya Pak Pulung jadi SMG Kira-kira apakah mau langsung ke arah Tata atau mancing simpah dulu nih? Ini kalau kayak gini ya kita bakal mancing dulu sih kalau dari Pulung ya Nge-bat, nge-bat dulu aja Masalahnya dari Ruby juga masih level 3 nih Belum terlalu kuat juga untuk di awal-awal Dan sekarang resiko itu udah mereka ambil Ada R7, Valistar Moon-nya Namun dia berkatan juga dengan Farsha Masih bisa diganggu Ada retribution bisa langsung diamankan juga Oleh Albert yang ada sekarang pertempuran terjadi Terus bagian depan Ada smooth yang sedikit lagi HP tersisa Finn yang mundur dulu ke bagian belakang Kagura dan juga R7 menjadi sosok paling depan Untuk bisa mendapatkan 1 poinnya tambahan Smooth-nya sampai mana dia bertahan Gak bakal kuat lagi menerima damage Yang begitu mematikan dari RRQ Hoshi Space terbuka Shield turret dimakan Wow, wow, wow 1 Tartal, 3 poin kill Sama setengah gold shield turret Ini bener-bener keuntungan banget bagi RRQ Terlihat di menit yang hampir ketiga ini Perbedaan gold ada di angka 3040 Early game-nya sangat baik dari RRQ Hoshi Karena setelah ini otomatis RRQ Bisa bermain lebih agresif lagi Tanpa perlu takut lawannya Waduh, ini cuan banyak banget NXP dia Udah level 4 Don't run walking IMO Vendant-nya mungkin sesaat lagi akan langsung dikeluarkan Tapi tadi Skylore dia Langsung tertarik dengan ada 1 IMO Vendant Sama pertempurannya Langsung dikeluarkan begitu aja Delconata di bagian belakang menembakkan blue Tapi belum begitu terasa Saikom jadi sosok ke depan Dengan Jin yang operatnya milikin Ini dia sang eksekutor kita 1 poin kill lagi berhasil diambil Ini dia Indonesia Ini bawa single dong Oh my god Ini temponya cepet banget Dari RRQ Dan terutama kayak setup yang di setup sama RRQ nih Dibuat sama RRQ selalu berhasil SMG tampak seperti kualan Karena Zayn Senpai pun tidak berani keluar dari rumputnya Dia mencoba-coba bertahan dengan feather effect Ngusir dari Minion-Minion yang ada Tapi Pintu diskarat banget Akhirnya Finn pun harus tertakedown Wow Ada Saiko yang berhasil langsung diambil Tapi tetap Dengan network yang sejauh ini Mereka di early game Harusnya menjadi tuan tanah ya Polius ya Mereka bisa kemana pun Ingin pergi Tapi Skylar udah melihat Dan mendapatkan informasi Ada 3 bahkan sekarang Total player dari SMG Dia mungkin siap untuk masuk Dan juga menabrak arah dirinya Ada 1 wave Minion Hati-hati Don't go walking I'm offended-nya Lancelot Dengan ada 1 Tone Rose Tapi pinter banget tadi Skylar Karena dia langsung hajung Dan juga memberikan efektannya Ke bagian depannya Ternyata ditabrak lagi abis-abisan Udah ada lagi 1 feather Di bagian belakang Sejauh ini dia masih bisa pertahan Dan mendapatkan 1 point kill Skylar Take the ender Tidak pander-pander Baik permainannya Wow Padahal 1 Di geng sama 4 Tapi datang backup dari RRQ Bahkan Skylar-nya pun gak tertakedown Dan dia berhasil mendapatkan 1 point kill Dari ngetakedown si Lok Apalagi Middle tarotnya mulai mencoba Untuk dihancurkan oleh Albert Dan berhasil Didapatkan oleh RRQ Hoshi Ini bakal membuat mereka Lebih menggila lagi Karena 2 tarot sudah mulai hancur Rotasinya bakal aman Tantram Dan juga damai Pak Polo Waduh Itu tarot yang mahal banget Di tengah ya Kolius Satu center tarot Yang ada di area mid Tamus Maju ke bagian depan Sumpah itu orang ternekat Jadi orang ternekat Dia lempar molten sun Langsung kabur aja lah Assalamualaikum Gak mau cari pinterkit Pak Polo Bagi dulu ya Karena tau sendiri Kalau sampai dia dive in Dia bakal banyak Tapi Albert dengan shadow kirunya Lagi dan lagi Dia menumbangkan dari Seorang wind Tapi smooth Langsung diajar dengan inferno Jadi pop up Mencoba untuk menghajar Langsung dibalikin sama Seorang psycho union Overture Feather Earth Rekun Langsung usir temen-temen Dari RRQ Menuju ke arah belakang sana Tapi mereka Langsung mencoba untuk mendapatkan Alter top turret Ini sebenernya Dari pertarungan player-nya Oke ini ada item Sebenernya ada pertarungan Antar coach juga ya Yang memang dulunya Pernah di dalam Ararchiosi Sang mantan ketemu Ini pertarungan antar coach Dari segi strateginya juga Acil dan juga James Uh lala Harusnya mereka udah Masing-masing tau ya Bagaimana karakteristiknya Iya Harusnya sih udah Pada tau pattern-patternnya Tapi kan balik lagi Kapan terakhir mereka Melati tim tersebut Karena ini udah berjalan Waktu yang cukup lama Papulung Sehingga harusnya Setiap tahun tuh Pasti ada improvement Tapi kalau kita lihat Dari segi Asamization nih War X ditambah lagi Hunter Knight dari Albert Papulung ini Larinya ngacir banget Pasti Oh oh Tapi pada Air Slang juga Dipop up Masih belum ada yang tertake down Dari RRQ pun mengurungkan Niatnya untuk Ngetake down si Expedia ya tadi Karena ada sosoknya Cukup tebal Bosa dabut Memang ngemancing Keributan aja Di bagian depan Kuat shadow-nya Phantom Shuriken Ada Mark yang ditinggalkan juga Dengan adanya shadow kill Mungkin itu akan menambah lagi Sisi damage Yang dimiliki No left way Dari Arakeosi Yoi yoi Tapi Albert Untuk langsung masuk lagi Shadow kiri dikeluarkan Monster kill Masih didapatkan Double kill Bahkan dari seorang cover Dia langsung coba Untuk lopat ke belakang Tapi R7 Mencoba untuk menahan Expedia dan juga Smoke Datsonata Dilepaskan menuju R7 Tapi cover yang benar-benar baik Dari seorang Finn Wow R7-nya masih bisa selamat loh Dan pergi dari area tersebut Lama-kelamaan Ini SMG juga Gak dalam keadaan yang baik-baik saja Mereka mau menunggu ini Sampai ke late game Mereka sama-sama punya Jaminan late game-nya juga Ada Granger Ada juga Brody Kolius Yoi Ini benar-benar bahaya sih Tapi Granger kalau di late game Memang tidak sebagus Brody Iya Balik lagi Karena Granger itu Single target Single target Dan dia tidak memiliki DPS yang cukup kencang nih Papulo Kecuali dari Datsonata Kalau memang terkena Kedalam satu area Koliusnya Ya Lagi numpuk Lagi numpuk Damagenya pasti akan terbagi Tapi untuk dari skill lainnya Rhapsody-nya Itu pasti akan single Target banget Nih Di fit-nya Ya ampun Waduh Udah melirikorikor Stiker Viva RRQ pun dikeluarkan Sama seorang Skylar Saat ini SMG dalam keadaan tertekan Karena perbedaan goal Ada yang ke-9.000 Di menit yang ke-7.40 Ini benar-benar gila Dan lumayan banyak Membuat tim SMG harus Minum paracetamol Kayaknya ini ya Sambil nahan-nahan dulu Sambil bertahan ya Sudah sakit kepala nih Kolius ya Ya ampun Masalahnya early game Ditekan sama tim RRQ HUSI Lagi ngerang aja Di early game Ditekan sama tim Malis banget tuh Apalagi ditekan sama tim Yang kuat Tapi teman-teman Nah itu ya FWD ya Kalau di line of down Kita punya immortality Sebagai jaminan asuransi Di late game Terutama ketika dia tertekan Dia bisa hidup kembali Tapi kalau di real life Kamu bisa langsung Cari aja FWD ya Yoi Proteksi lah diri kalian ya Teman-teman Rayakan kehidupanmu Dan tadi Purple buffnya Dikasih ke Brody nih kok Waduh Waduh Dikasih ke Brody nih Cooldown tonopat memorinya Bakal lebih cepat lagi Terutama kalau dia udah dapet Empat stack itu Kenangan mantan Hutang semua dilempar Ke arah lawan itu Langsung auto pusing Pak Belum Mantan aja udah capek Kalau dia enak Janganlah dibawa-bawa Pakai hutang lagi Makin sakit lagi Kepala R7 Menjadi sebuah tembok utama Membuat sebuah parimeter Gak bakal ada yang mau keluar Dari pagar rumah Dari SMG Bener Itu pagar petisnya RRQ ya Siapa yang di free kick aja Gak bakal bisa lewat kayak ya Tapi Albert ini bener-bener Gak ada takutnya Pak Belum Bahkan Quad Shadow Dia masih bisa dalam tanda kutip Ngeledekin tim SMG Dia masuk let in ke arah base top turret Dan juga langsung out lagi Ini kayaknya dia nge-bait Dari antara downrun walking Atau I'm offended-nya ya Koli Nah langsung Ya ampun Ya ampun Ya ampun Psycho Wah Finn ya tadi ya Yang langsung maju ke bagian depannya Oke Oke Terkaget-kaget kita melihatnya barusan Karena langsung dihajar dengan Downrun walking dan I'm offended tadi ya Tapi Tapi ini menjadi kunci untuk RRQ Karena Walaupun kehilangan satu hero Yaitu Finn Mereka udah mulai setup di arah Lord Coba untuk ngemancing Apakah tim SMG terpancing Kayak oh udah gak ada Finn Kita mau coba untuk ngelore Tapi ternyata mereka malah setup Di sebelah kanan area map Land off down Dan menjadi pilot Untuk RRQ host itu sendiri 4 orang loh RRQ Dari SMG juga masih belum berani Untuk melakukan sebuah konfrontasi Ke bagian depan Dilompatin dengan satu Valin star moon Tapi mereka berhasil sedikit mundur Ke bagian belakang Ada beberapa player dari SMG Yang langsung mundur Teratur Bener ice strike-nya Ya ampun Udah ada satu player dari RRQ Langsung menghilang begitu aja Tapi ternyata Untuk kali ini Tamu saya pun udah melakukan Hal yang sama Dia mendapatkan perlakuan yang sama Damagenya terlalu banyak yang masuk Dan dia pun hilang Oh 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 Ini menjadi player buat SMG Karena 4 hero dari RRQ Hoshi Masih bisa bertahan Terutama Lordnya juga bakal Datang dari arah bottom lane Apakah SMG bakal kehilangan Semua base yang dimilikinya Karena dari Bapak Lordnya terhormat Walaupun belum di enhance Pas spam Lord dari RRQ ini Bener-bener nempel banget Dan R7 Dia langsung maju ke arah depan sana Base bottom tarot pun langsung Masih dihancurkan Sejaan air strike juga dikeluarkan Menunjukkan R7 yang langsung Ngompat ke arah XP dia Tapi sepertinya Mereka masih menguruhkan niat Mereka langsung menghancurkan Karya top lane smooth Udah sekarat banget Masih bisa selamat kah Karena dari Albert Masih bisa mengkoceng-koceng Dengan Aegisnya Mencoba untuk bertahan Dari seorang Finn Tapi semua base sudah Ompong dari SMG Dan kali ini RRQ pun Belum mau pulang Maunya digoyang Wow Wow Hei I'm offender Karena Tondrosnya tak tinggal Terlalu on point Sementara itu untuk Ranggernya Juga mendapatkan alasan Dia langsung menghilang Kepasian dokel Dia langsung dikeluarkan Begitu aja Menghilang sudah Seluruh player Maniac player Dijampankan juga Oh my god Dan game pertama Akan menjadi milik Dari RRQ 1-0 Wow 1-0 plus Maniac Dari Albert Di saat-saat Yang terakhir Gempuran dari RRQ Benar-benar Menggila dari early game Sehingga tadi Di menit 7 aja Perbedaan goal Udah jauh banget Pak Puluh Ini bener-bener game One-sided sih In my humble opinion Untuk game yang pertama kali ini Pak Puluh Mau gak mau Ya kalau Lio siakin